Hai anak pintar klik subscribe Halo adik-adik ketemu lagi dengan kakak di channel dunia anak sekolah kali ini kita akan membahas tentang kecepatan ya sebelum mulai adik-adik jangan lupa berdoa dulu ya supaya ilmunya nanti bisa diaplikasikan pada soal-soal yang ada ditemui Oke langsung aja kita ke soal Raffi ingin pergi ke Garut dari Jakarta jarak dari Jakarta ke Garut adalah 390 km Raffi menggunakan sepeda motor untuk kesana dan menempuh waktu enam jam yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata sepeda motor Raffi adalah A 75 B 65 C 55 dan D 45 Oke sebelum kita menuju ke pembahasan coba adik-adik jawab dulu pertanyaan Oke sudah langsung aja kita pembahasan ya adik-adik ya caranya ini sangat mudah ya adik-adik ya kita hanya cukup dengan menggunakan setiga kecepatan seperti apa segitiga-kecepatannya langsung aja nah pertama segitiga kita pembahasan yang di atas itu C atau jarak yang dibawah itu W yang di samping kiri itu W sambing kanan itu K kita coba ya nah caranya gimana caranya kita langsung ke soal aja waktu tempuh adalah enam jam Jarak antara Bandung dan Garut itu 390 km berapa kecepatan rata-ratanya kita langsung masukkan aja ya yang di bawah Wnya itu enam jaraknya 390 nah berapa kecepatan rata-rata nah cara mengerjakannya pertama kita bagi dulu 390 dibagi yang dibawah itu adalah enam enam jam jadi 390 dibagi 6 sama dengan 65 km per jam kita coba adik-adik dari dombakan alkuator gimana benar kan terus sekarang kita coba misal kita menghitung jarak jarak tempuh jarak tempuhnya tidak diketahui berapa di sini kita hitung Wnya itu waktu enam jam terus kecepatannya 65 km berapa kalau bawah itu tinggal dikalikan saja jadi antara 6 km per jam atau 6 jam dikali 65 km per jam sama dengan 390 km jadi jadi jarak tempuhnya adalah 390 km gimana adik-adik udah kan adik-adik cukup menghapalkan segitiga ini saja nanti untuk setiap pertanyaan yang berhubungan dengan kecepatan adik-adik ga usah menghapalkan rumus dengan menghapalkan ini saja segitiga kecepatan ini sangat mudah sekali udah pilih aja ya ya